oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan menyemai sawi gairan gairan dari panah merah yang nita ini ada 1000 beji kita akan coba menyemai apakah hasilnya cukup bagus langsung aja ini sudah saya potongi untuk rockwallnya rockwall saya potong satu kotak 50 titik tanam jadi ini ada dua kotak ini ada 100 titik kita semai hari ini 600 kita lihat bijinya seperti apa seperti biji sawi lumayan banyak ini isinya sama seperti sawi pada umumnya bijinya kali ini kita akan membuat menggunakan alat semai karena sama dengan saya biasanya kita tuangkan seperti ini sampai dia kita gunakan sampai dia memasuki ruangan yang proses tersedia oke sudah masuk semuanya kita langsung tinggal letakkan disini dan kita geser dan semuanya sudah tertanam tinggal kita rapikan kemudian baliknya kemudian baliknya kemudian baliknya jubilat kalauan balik ini kita lihat bazen baliknya ini kita sudah masuk semuanya ke lubang oke mungkin segini aja video kali ini ini kita diamkan selama 2 malam nanti dia akan tumbuh ke sambah di hari ketiga oke ini sudah siap untuk kita pindah di media permacaan ini kira-kira sudah satu mingguan dan kita langsung pindah ke permacaan nah seperti inilah ada yang tumbuh ada yang tidak dia memang seperti ini ya memang panjang seperti ini ini tidak kutilang ya memang seperti itu karena kan yang dimanfaatkan atau yang diambilkan memang batangnya untuk memasak nah ini selada masih kecil-kecil kita ambil nampan dan kita pindahkan ke situ kemudian kita pindah ke permacaan nah ini banyak-banyak yang tidak tumbuh ternyata ini pakai rockwool ukuran 1 cm untuk ketebalannya untuk jumlah titik ini 50 titik dalam satu kotak ini nah dia panjang-panjang seperti itu dan daunnya itu mirip apa ya kayak daun kebangkol warnanya sedikit ada putih-putihnya ini memang agak susah untuk tangan satu karena saya sambil megang hp untuk merekam ini dan langsung aja kita bawa ke permacaan ini saya pakai pipa 2 dim permacaannya menggunakan netpot 5 cm ini saya campur dengan pak choy yang pak choy sudah saya pindahkan lebih dulu ini tinggal yang kailannya nah emang dia itu bentuknya panjang panjang seperti ini ini normal ya nah seperti itu aja jadi kalau panjang seperti ini rawan sekali reboh saat terkena hujan maka dari itu untuk sistem penyemian dan permajaan itu lebih bagus pakai atap kalau untuk pembesaran ya kalau bisa juga pakai atap tapi kalau gak bisa ya gak usah gak masalah yang penting permajaannya pakai atap nah ini kalau sudah besar ya lebih kuat menahan air hujan seperti itu oke mungkin cukup segini aja video kali ini ikuti terus perkembangannya nanti akan saya video kalau sudah agak besar makasih dan menan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati